Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Salasya Bilanur Aini dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya angkatan 2018 kelas Inderalaya Hari ini saya akan menjelaskan isi dari paper yang sudah saya baca yaitu Vulcanic Geoheritage yang ditulis oleh Karoli Nemeth dan kawan-kawan pada tahun 2017 Atar belakang Atar belakang dari paper ini terdapat dua poin yaitu bentang alam vulcanic dan warisan geologi Bagi masyarakat, bentang alam merupakan fenomena alam yang menarik sekaligus menakutkan akan tetapi aktivitas vulcanic mampu menyediakan informasi fundamental bagi manusia untuk dapat memahami proses yang terjadi di bumi Warisan geologi dapat digolongkan menjadi dua yaitu mikro atau makro Warisan geologi ini berasosiasi dengan situs geologi yang berkaitan juga dengan sejarah dan proses pembentukan bumi Metodologi penelitian Metodologi penelitian saya ambil Dari paper wujukan yaitu ZPZ et al. 2016 sehingga didapatkan 6 tahapan metode Yang pertama, melakukan klasifikasi bentang alam vulcanic Kedua, interpretasi sejarah geologi Ketiga, mining and manufacturing Keempat, penggunaan lahan Kelima, identifikasi geosites dan geodiversiti Keenam, inventory dan preliminary geosites assessment Klasifikasi bentang alam vulcanic Klasifikasi bentang alam vulcanic umumnya dapat dilakukan dengan melihat aktivitas vulcanic magma dan hasil produk erupsi Namun, buat 2009 membagi bentang alam vulcanic menjadi 6 tipe utama berdasarkan geomorfologinya Yang pertama, bentang alam vulcanic yang luas dengan beberapa bangunan letusan Yang kedua, bangunan vulcanic aktif tidak aktif ataupun punah Tiga, ciri-ciri khusus bangunan vulcanic yang lebih besar Empat, bentang alam vulcanic yang telah mengalami erasi atau terdenudasi Lima, properti endapan vulcanic Enam, sistem hidrotermal dan sulfatarik Sulfatarik merupakan kawah gunung berapi dangkal Nah, setelah melakukan klasifikasi berikutnya dengan interpretasi sejarah geologi dari elemen atau unsur geologi Nah, sejarah geologi ini kemudian dapat menjadi nilai geoedukasi dari suatu kawasan geowisata Mining and Manufactory Mining and Manufactory ini memiliki keterkaitan atau hubungan antara masyarakat dan lingkungan di sekitar daerah geowisata akibat adanya aktivitas penambangan misalnya penambangan batuan andesit dan batuan dasit untuk material pembangunan jalan Nah, penambangan tersebut dapat dijadikan geowisata sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas penambangan tersebut atau yang lainnya Kemudian ada penggunaan lahan Nah, identifikasi dari penggunaan lahan ini didasarkan tutupan lahannya misalnya pada suatu daerah tersebut daerah yang akan dijadikan geowisata tersebut penggunaan lahannya dijadikan perkebunan, persawahan, dan lain sebagainya Nah, setelah melakukan identifikasi penggunaan lahan dilanjutkan dengan identifikasi geosite dan geodepersiti Untuk geosite sendiri terdapat empat kriteria yaitu representatif integritas kemudian kawasan tersebut langkah dan memiliki nilai pengetahuan yang bersifat ilimia untuk geodepersiti ini contohnya misalnya dalam satu kawasan tersebut dapat berbagai macam atau berbagai jenis batuan misalnya dalam satu kawasan kita bisa menemukan batuan beku batuan sedimen dan batuan metamorf atau kita dapat melihat berbagai jenis dari mineral dan fosil atau sebagainya Enam, inventory dan preliminary geosite assessment evaluasi aspek geologi dan geodepersiti dapat menggunakan metode CIS dengan peta topografi peta geologi tim dan tutupan lahan Nah, evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan nilai ilmiah edukasi keindahan kondisi masa sekarang dan akses atau evaluasi dari geosite ini dapat menggunakan geosite assessment model oleh Fuji Kik dan kawan-kawan pada tahun 2011 Nah, model ini melibatkan nilai utama dan nilai tambah yang bersifat objektif formulanya yaitu main value dan additional value Nah, main value ini atau nilai utama ini terdapat tiga indikator yaitu scientific atau educational value kemudian ada scientific atau aesthetic value yang keempat ada yang ketiga ada protection value Nah, untuk nilai tambahnya terdapat dua indikator yaitu functional value dan touristic value Oke, berikut ini merupakan penjelasan dari formula geosite assessment model Nah jadi untuk untuk main value atau nilai utama ini terdapat tiga indikator dimana tiga indikator ini dibagi lagi menjadi subindikator untuk scientific terdapat empat subindikator yaitu rarity representative knowledge dan level interpretation Nah, untuk scientific atau aesthetic value itu terdapat juga empat subindikator untuk protection terdapat empat subindikator yang bisa dibaca di slide kemudian ada fungsional fungsional ini merupakan nilai tambah yang terdiri dari enam subindikator untuk touristic sendiri terdapat sembilan subindikator sehingga ketika kita jumlahkan untuk main value ini terdapat dua belas subindikator sedangkan untuk nilai tambah atau additional value ini ada dua belas subindikator ada lima belas subindikator Nah, setelah untuk penilaian dari dua belas dan lima belas subindikator ini yaitu menggunakan scoring scoring grid-nya 0 sampai 1 nanti ditotalin untuk main value sendiri totalnya ada dua belas dan untuk seperti yang saya katakan tadi additional value-nya ada lima belas Nah, setelah dilakukan perhitungan di plot untuk nilai utama itu di plot pada x-axis pada diagram ini dan untuk nilai tambahannya itu di y-axis jadi ini y-axis dan ini x contohnya pada geoside pada suatu geoside mempunyai nilai main value-nya 8 sedangkan untuk additional value-nya 10 maka kita upload untuk nilai utamanya 8 nilai tambahannya 10 sehingga setelah kita upload didapatkan kalau geoside ini merupakan high priority atau geoside dengan prioritas tinggi seperti itu selanjutnya adalah pembahasan pengembangan dari berbagai penelitian tadi memberikan pengaruh dan nilai tambah pada pengembangan program geowisata geodikasi dan geokonservasi khususnya untuk bentang lahan vulkanik untuk dapat dikembangkan menjadi geopart sebagai contoh banyak daerah dari kawasan geowisata dan geokonservasi mendapatkan status sebagai global geopart dari unisco contohnya tokatswainregion yang merupakan salah satu situs warisan dunia unisco yang dengan bentuk lahan vulkanik hasil dari adanya denudasi dan telah mengalami pembalikan nah situs bangunan vulkaniknya yaitu intrusi dangkal dan mineralisasi biji pengembangan dari bentuk lahan vulkanik ini kemudian akan menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi penting contohnya bagaimana pengamanan apakah pengamanan tersebut layak apakah tantangan manajemen warisan vulkanik dunia dan bagaimana representasi program nah berdasarkan kajian dari vulkanik thematic study on world heritage vulkanus oleh wood 2009 evaluasi dengan metodologi yang sudah saya jelaskan menghasilkan bahwa 58 dari 1031 atau sekitar 5,8% situs warisan dunia memiliki fitur vulkanik dan 57 dari 651 biosper reserve atau 8,7% mempunyai fitur vulkanik dan 21 dari 120 global geopark merupakan fitur vulkanik nah pengembangan tersebut kemudian menarik perhatian IFC atau International Association Volkanik and Chemistry of Earth Interior sehingga dibangunlah Komisi Volkanik Geoheritage dan Perlindungan Volkanik sehingga akan didapatkan pengetahuan baru dan penyediaan kontrol kualitas untuk program desain yang benar itu menurut Show Tech 2015 oke kesimpulan dari paper tersebut yaitu IFC menyediakan penelitian ini untuk dapat menarik peminat komunitas vulkanik dan geoheritage sehingga dapat mengeksplorasi peluang dalam mengembangkan pendekatan modern yang efektif sebagai media penyebaran informasi mengenai vulkanisme geohazard geoheritage vulkanik dan geowisata terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati